Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara terdepan di dunia yang telah melakukan vaksinasi terhadap warganya. Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang cukup terdepan dalam program vaksinasi. Posisi 27 Maret 2021, sebanyak 10,4 juta dosis vaksin telah diberikan ke masyarakat dan kita masuk 10 besar dibanding dengan negara lain di dunia. Ujar Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Honesty Bashir, dalam RDP dengan Komisi 6 DPR, Senin 29 Maret 2021. Berdasarkan paparan tersebut, Indonesia berada di urutan ke-9, di bawah Amerika Serikat, China, India, Inggris, Brazil, Turki, Jerman, dan Rusia. Di bawah Indonesia ada Perancis, Israel, Italia, dan Uni Emirat Arab. Honesty menuturkan capaian kecepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia didukung oleh kesiapan suplai vaksin itu sendiri. Kita ketahui bersama, Indonesia juga menjadi negara yang melakukan uji klinis vaksin COVID-19. Selain itu, dukungan sejumlah kementerian atau lembaga dalam mendukung program vaksinasi juga menjadi faktor yang mendorong kecepatan program vaksinasi. Lebih lanjut, hingga 28 Maret 2021, sebanyak 7,2 juta dosis vaksinasi tahap pertama sudah diberikan. Ada pun untuk vaksinasi tahap kedua mencapai 3,2 juta dosis. Sementara itu, pada tahun ini Indonesia telah mengamankan sebagian besar kebutuhan vaksinasi untuk bisa mencapai herd immunity, yakni sebanyak 426 juta dosis vaksin. Pemerintah Indonesia melalui Bio Farma telah melakukan kontrak pembelian bahan baku vaksin dan vaksin jadi dengan sejumlah pengembang vaksin yang totalnya mencapai 329,5 juta dosis. Terima kasih telah menonton!